Ya selamat datang di channel ini dan saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama channel ini dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini dan merasa mencintai hal-hal yang berbau otomotif dan membutuhkan informasi-informasi seputar otomotif tentunya jangan lupa untuk subscribe channel ini karena siapa tau channel ini akan menjadikan sebuah referensi bagi keperluan anda Aprilia, ya pabrikan otomotif yang berasal dari Italia ini terkenal dengan produksi-produksi motor Moge-nya ya baik di luar negeri sana ataupun di Indonesia Nah berbeda pada kesempatan kali ini Aprilia membidik pasar big scooter yang dimulai dari India dan mudah-mudahan akan meluncur atau dipasarkan di Indonesia karena memang Aprilia cenderung serius memasarkan motor-motornya di India selain memasarkan Moge namun juga motor Matic bersese kecil seperti Aprilia SR150, SR125, Strom 125 dan yang terbaru kali ini adalah Aprilia SR160 Motor Aprilia SR160 diperkenalkan secara resmi pada ajang pameran Auto Expo 2020 di India bersama dengan peluncuran Aprilia SR125 yang memiliki kapasitas mesin lebih kecil tentunya ya spesifikasi motor ini cukup menarik karena mengusung mesin berkapasitas besar yang membuatnya bisa bersaing melawan NMAX atau PCX sekalipun artinya bodi-bodinya sama dengan motor-motor tersebut ya sob Nah untuk motor Aprilia SR160 terbaru ini sudah dipasarkan di India ya sob ya itu artinya tidak menutup kemungkinan motor tersebut akan juga dipasarkan di Indonesia mengingat sekarang pasar-pasar big scooter itu lagi rame ya seperti NMAX dan PCX meskipun harganya yang tergolong cukup mahal namun kita sering sekali melihat di jalanan dan banyak peminat di Indonesia dan karena memang Aprilia sendiri merupakan bagian dari Piaggio ya yang memasarkan motor Vespa di Indonesia dan harapan saya pribadi mudah-mudahan motor ini bisa masuk ke Indonesia ya supaya ikut meramaikan pasar big scooter di Indonesia jadi kita tidak terpaut oleh dua merek saja ya Yamaha, Honda, Yamaha, Honda seperti itu ada pabrikan Aprilia yang ikut meramaikan juga dan untuk spesifikasi mesin motor tersebut tentunya ditenagai dengan mesin satu silinder berkapasitas 160 cc dengan tiga katup yang mampu menyemburkan tenaga sebesar 10,8 hp tenaganya lebih kecil dibanding Yamaha NMAX yang dibekali mesin berkapasitas 155 cc dimana tenaga NMAX mencapai 11,3 kW atau setara 15,1 hp dan mungkin kekurangan tersebut akan ditutupi oleh beragam kelebihan Aprilia SXR 160 terbaru ini ya yang diklaim memang dibekali fitur cukup lengkap dan mesin motor Bigmatic asal pabrikan Italia ini juga didukung teknologi 3V Patch Full Injection Engine yang menjadikan mesin bekerja lebih optimal dalam hal performa dan efisiensi bahan bakar kualitas mesin racikan Aprilia tentu tidak perlu diragukan lagi karena didukung mesin canggih khas motor dari Eropa salah satu fitur andelanya adalah lampu depan full LED yang memiliki desain mirip headlamp Aprilia RSV4 motor mogi ya desain lampu depannya memang keren namun untuk terasa kurang serasi dengan bodi belakangnya yang memiliki desain terlalu besar selain itu Maxi Scooter ini juga memiliki deck rata dan terpasang windshield di atas headlight dan balik lagi mungkin untuk ngomongin masalah desain itu selera ya karena memang setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda seperti itu nah untuk Aprilia mengklaim desain motor ini dikembangkan di Itali loh sebenarnya yang membuat desain Aprilia SXR 160 terlihat aneh adalah kaki-kakinya yang pendek sehingga memberikan aura motor India yang terkenal kurang disukai pecinta otomotif tanah air yang memang termasuk saya juga sendiri ya tapi kita lihat kesimpulan akhir video ini ya untuk bisa menilai motor terbaru Aprilia ini secara keseluruhan motor ini memiliki bodi yang gambot dan terlihat membulat Aprilia juga melengkapinya dengan fitur DRL yang menjadikan lampu depan terlihat lebih modern lampu belakangnya pun juga sudah LED dengan bentuk yang modern dan futuristik masih banyak fitur lainnya seperti instrumen panel digital berukuran 6 inci dan soket USB untuk pengisian daya gadget Anda kemudian untuk sektor kaki-kaki dibekali suspensi depan teleskopik dan suspensi belakang monoshock single seated suspension rem depan tentunya sudah cakram dan dioptimalkan oleh sistem pengereman ABS sedangkan untuk bagian belakang masih menggunakan rem kromol di sisi lain Aprilia SXR 160 juga dibekali ban berukuran ring 12 inci yang memang terlihat terlalu kecil ya untuk sebuah maxi scooter atau big scooter yang berbodi gambot pasti banyak yang sependapat bahwa desain motor ini kurang profesional ya untuk sebuah maxi scooter namun selera setiap orang berbeda-beda balik lagi pasti ada yang suka dan ada yang tidak yang pasti motor ini merupakan produk buatan Aprilia yang dikenal sebagai pencipta Moge dari Eropa nah yang jadi pertanyaan sekarang berapakah harga Aprilia SXR 160 sekedar mengingatkan motor ini tercipta untuk melawan Honda TGX dan Yamaha N-Max yang tentunya motor ini harus mempunyai daya tariknya tersendiri nah mungkin bisa dibilang dari harganya harga Aprilia SXR 160 dikabarkan lebih murah dibandingkan kedua rivalnya tersebut menurut informasi yang beredar motor Aprilia SXR 160 ini akan dibanderol dengan harga sekitar 19 jutaan mungkin ini salah satu harga dari tipe yang terendah atau tipe yang tertinggi ya meskipun harga tipe terendah semisal 19 juta mungkin tipe tertingginya nggak bakal lebih dari 23 atau mungkin 25 juta nah harapan kita semoga saja pihak Piaggio Indonesia akan memasukkan motor matrix bermesin 160 cc ini ke Indonesia ya terlebih harga Aprilia SXR 160 tergolong sangat terjangkau sehingga akan menarik minat pecinta otomotif di tanah air karena mempunyai selisih harga lebih rendah dibandingkan Yamaha N-Max dan Honda PGX ada banyak sekali motor murah Aprilia yang dinanti-nantikan pecinta otomotif tanah air dan saya sendiri menantikan kehadiran sebuah motor dari Aprilia yaitu GPR 250 dan Aprilia RS 150 yang merupakan motor sport dengan harga terjangkau namun untuk kenyataannya saat ini Aprilia hanya memasarkan Moge nya saja di Indonesia ya saya rasa cukup untuk kesempatan video kali ini dan jika terjadi kesalahan dalam isi video saya mohon maaf dan jika teman-teman mempunyai kritik saran atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar sekali lagi untuk para pecinta otomotif jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak tertinggal berita-berita informasi seputar otomotif akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton sub indo by broth3rmax